Halo, selamat datang kembali di Atomi Lover Channel Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit demonstrasi perbedaan dari sikat gigi yang berada di pasaran dengan sikat gigi Atomi Cara kita tahu ya, kalau sikat gigi Atomi, bulunya ini sangat lembut dan di ujungnya ini bulat, jadi tidak akan melukai email gigi kita dan juga tidak melukai gusinya kita Oke, gak akan lama-lama lagi, saya akan memberikan demonstrasinya dalam waktu yang sama, dalam waktu 45 second Oke, mulai dari sikat gigi yang biasa Nah, dari sini teman-teman juga bisa sambil mendengar ya betapa kerasnya dan kakunya sikat gigi ini dari kita gosokkan di tisu aja suaranya seperti itu jadi teman-teman bisa bayangkan kenapa di saat kita sudah menginjak usia di atas 30 tahun kita mulai merasakan gigi yang sensitif saat kita sikat gigi, gusi bisa sering berdarah karena kita mensikat gigi, ini pastinya kita mensikat giginya dalam sehari dua kali, pagi dan malam kan nah, apabila kita menggunakan sikat yang keras ini loh, nah oke ini waktunya sudah nah dari sini kita bisa lihat ya tisu-nya, apa yang terjadi pada tisu bisa teman-teman bayangkan kalau ini kita pakai dan kita gunakan setiap hari sekarang saya akan mengeteskan sikat giginya atomi juga ke tisu dan saya akan menyalakan timernya oke, saya sikatnya juga dengan kekuatan yang sama ya teman-teman nah, dari suaranya aja dari suaranya aja teman-teman juga bisa denger ya ini keras loh, saya teken tisunya ini cukup keras nah, teman-teman bisa denger ini benar-benar halus banget sikat, bulu sikatnya dari atomi dengan kekuatan yang sama juga dan di ujung kepala dari bulunya sikat giginya atomi ini berbentuk bulat jadi sikat giginya atomi ini tidak akan melukai oke setelah waktunya tanpa serasa nah, teman-teman bisa lihat ya dari tisunya perbedaan dari tisunya dengan tisunya ini sama-sama dalam waktu 45 second nah, di sini, di video ini saya hanya mau bicara kalau yang barusan saya demonstrasikan ini kita mensikatnya hanya dalam waktu 45 second jadi teman-teman bisa bayangkan dong kalau kita menggunakan sikat gigi ini setiap hari dan berapa lama itu makanya juga gak heran banyak sekali orang yang merasakan gusi mulai berdarah ada gusi turun dan juga kayak mulai mengalami gigi sensitif ya, nah ini saya akan kasih lihat perbedaannya dari bulu sikatnya ini suaranya mungkin teman-teman bisa denger ya keunggulan sikat giginya atomi ini bulu sikatnya yang super duper tipis ya bulu sikatnya ini lembut dan fleksibel dengan ketebalan hanya 0,18 mm dan ujung bulu sikatnya ini membulat dan dimodifikasi menjadi super tipis kurang dari 0,03 mm jadi akan sangat efektif banget untuk membersihkan plak dan sisa makanan sehingga juga akan memberikan perasaan yang segar pada gigi dan gusi setelah kita menyikatnya gigi dan juga material pada sikat gigi ini mengandung gold powder 99,9% plus PBT ini adalah formula bulu sikat yang mengandung membran antibakteri dan sangat efektif untuk menjaga kebersihan sikat bahkan saat kita tidak menggunakan sikat giginya ini ujung bulu sikat yang bulat dan ramping ini membuatnya mudah sekali ya untuk mencapai gigi bagian dalamnya kita untuk pembersihan yang lebih maksimal tanpa melukai gusinya kita dan bahan pegangan pada sikat gigi ini pun mengandung bahan PT GC ini adalah bahan yang biasa digunakan di botol susu bayi karena merupakan bahan yang ramah lingkungan dan juga bebas bahan kimia nah pegangan pada sikat gigi ini pun juga sangat nyaman ya jadi bisa membuat acara menyikat gigi kita menjadi lebih mudah dan desainnya pun mewah dengan potongan berlian yang mengkilap saat terkena lampu jadi yuk yang belum pernah coba sikat giginya Atomi mulailah berlalih menggunakan sikat gigi dari Atomi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati